Buya Yahya menjawab Baik kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Husna dari Mojokerto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apaan Buya ingin bertanya Jika ketinggalan satu rokaat di sholat idul fitri bagaimana Apakah nambah satu rokaat lagi Apa ikut salam dengan imam Syukran Sholat hari raya idul adha idul fitri itu dua rokaat Sholat subuh berapa? Dua rokaat Sholat duhur berapa? Empat rokaat Kalau anda sholat duhur baru tiga rokaat dengan imam nambah berapa? Satu Kalau sholat hari raya idul fitri mestinya dua rokaat Kalau anda baru satu nambah berapa? Satu Mungkin ada pertanyaan yang kadang dihadirkan masalah takbirnya Cara sholat hari raya idul fitri kan ada takbir Tujuh dan lima itu kan Kalau pun anda tidak pakai bilangan pun ada masalah Sholat sendiri misalnya kayak sholat sholat qabdiya subuh Cuman keutamaan sunnah membaca takbir mengulang-ulang tadi Sampai tujuh kemudian lima itu adalah sunnah Jadi kalau kita baca takbir di dalam sholat hari raya Kalau ketinggalan sama imam Saya cejer dengan sholat jenazah Biar faham Fikih itu kalau tidak diberikan contoh yang mirip Kadang tidak lengket di otak Takbir yang wajib hanya sekali Allahu Akbar Lebihnya adalah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sunnah Sunnah Karena itu sunnah Kalau anda ketinggalan dari imam Misalnya apa? Imam sudah takbir yang keberapa Kemudian anda Allahu Akbar Eh imam diam Sudah selesai takbir yang banyak tadi Maka anda tidak perlu menambah lagi Karena apa? Itu sunnah Tapi Kalau takbir dalam sholat jenazah Takbir itu adalah rukun Ya enggak Kalau tidak takbir itu tidak sah Sholat jenazah Empat takbir Anda mah sebut ketinggalan Baru takbir Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Ditambah berapa? Tiga lagi Karena dalam sholat jenazah Hukumnya wajib takbir itu Tapi kalau dalam sholat jenazah Hukumnya sunnah Seperti itu Kalau sholat jenazah Tambah lagi Allahu Akbar sendiri Allahu Akbar Salawat Allahu Akbar doa Allahu Akbar Assalamualaikum Tapi kalau takbir Di dalam sholat hari raya Yang wajib hanya satu Yang pertama Selebihnya adalah sunnah Wallahu a'lam Bissawab